Oke, jadi penting banget kita punya mental yang kuat dan terlatih gitu ya, menentukan kapan harus kerja, kapan harus istirahat, tapi setelah kita udah bisa nih misalnya di posisi bahwa, oke ini adalah hal yang saya harus lakukan sehari-hari, saya akan bikin bisnis homemade ini, lalu apakah ada bedanya kalau memang kita mau ngatur finansial untuk bisnis rumahan kan, karena kadang sering kali, bukan kadang, bahkan nyampur sama duit dapur rumah. Nah, itu juga waktu awal-awal belajar bisnis itu masih campur ya mas ya, antara uang ATM rumah tangga, ATM jajan, sama ATM bisnis gitu, itu jadi ada, udah dipisah-pisah, itu belum dipisah-pisahin tuh dulu tuh, jadi masih nyampur semua. Nah, seiring waktu semakin berkembangnya bisnis ini gitu, akhirnya baru sadar, kok selama ini kok duit bisnis kok habis mulu ya, gitu kan ya, akhirnya lama-lama, oh saya harus merubah kondisi ini. Nih, saya belajar, saya mencoba bertanya dengan teman-teman pengusaha lainnya, gimana sih cara mengelola keuangan yang baik supaya tidak tercampur dengan uang rumah tangga, ataupun uang jajan kita, kayak gitu. Akhirnya saya pisahkan tuh gitu loh, untuk uang bisnis sendiri pun saya bagi lagi mas, jadi dua, gitu. Yang pertama, uang modal sama uang produksi, itu harus dipisahin dua. Kalau saya jadikan satu, nanti tercampur-campur walaupun di catatannya, di, apa namanya, di Excel-nya sendiri, mungkin jadi satu ya, itu akan kelihatan. Tapi ya, kalau dari secara fisik, antara ATM yang bisnis kalau dijadiin satu tuh suka kepake gitu loh, jadi mendingan dipisahin aja antara modal, apa, ATM bisnis, sorry, ATM modal dengan ATM produksi. Jadi kita tahu, oh modal kita tetap bertahan, gitu, sedangkan produksi ini kan pasti akan terjadi penurunan-penurunan, jangan sampai modal ini kepake, kayak gitu. Nah, kalau misalnya, saya kan nggak hanya botol aja nih, tapi ada beberapa bisnis juga yang saya jalani. Nah, karena kebetulan, bisnis saya ini di bawah PT Hakmi keluarga Indonesia, jadi modal ini jadi modal PT Hakmi sendiri, gitu. Nah, apa aja isinya, di situ masuk semua. Misalnya, saya pengen bikin sabun, dari modalnya saya ambil di sini. Kalau saya mau bikin gendongan, modalnya saya ambil dari ATM modal. Nah, produksinya itu beda lagi, kayak gitu. Oke, oke, bagus banget, Mbak Eka. Jadi, memang ini kita baru mulai ngobrol-ngobrol, teman-teman yang saat ini sedang gila di UMK Mologi juga. Udah banyak banget ilmu yang kita dapet dari Mbak Eka. Nah, tahu teman-teman lain juga pengen, kayak mengatur ruang kas itu gimana, untuk mengatur positioning bisnis kita gimana. Sebenarnya bisa cek juga di Youtubenya UMK Mologi, atau nanti ada konten-konten juga di IG UMK Mologi yang bisa kamu follow, dan nanti-nantinya bisa juga kamu dapet ilmunya untuk ditampain di sehari-hari. Ini Mbak Eka, udah ada banyak yang menyapa-nyapa juga nih, ada Mas Ben, dari Suara Soku Menyapa, ada Si Wahyuni, ada Wuri, ada Dayani, ada teman-teman lain. Pokoknya yang bergabung, terima kasih sudah bergabung. Hai. Lain aja langsung ke Mbak Eka, ada yang mau ngejalanin bisnis dari rumah juga. Kalau Wuri setuju banget nih, kalau nggak dipisahin gitu, habis buat gue pun mulu. Dua Yuri bilang, kalau pocher bergentayangan, waduh, itu boleh-boleh ngomong jajan, ya malahan. Nah, tapi itu tadi kita udah ngomong sampai di titik gimana untuk memulai menangankan mental di diri kita untuk berbisnis homemade, mengatur keuangan, bahwa penting untuk dipisahkan bahkan dari ATM modal, lalu ATM, sorry, apa tadi? Produksi. Dan mungkin produksi masuk sama distribusi kali ya. Ya, betul. Nggak banyak buatnya. Nah, bagaimana dengan kualitas produk? Nentuin kualitas produk itu seperti apa? Langsung aja spesifik dengan contohnya produk yang Mbak Eka sendiri sih botol tersebut. Eh, sorry, maaf, sabun. Sabun untuk steril tersebut. Oke. Nah, kalau untuk botol sendiri, sebenarnya sih sebelum saya bikin ini, ya, ini saya bikin ini, kelihatan nggak sih? Yaelah, udah kayak makeup. Udah kayak makeup ini ya, makeup tutorial. Jadi itu melakukan R&D dulu, Mas. Research and Development. Jadi kita melakukan research dulu, apa aja sih yang dibutuhkan dari orang-orang ini, gitu kan. Apa aja sih kendala-kendalanya, apa aja sih hambatan-hambatan orang itu dalam menggunakan deterjen cuci ini, gitu. Dan kebutuhan mereka apa, seperti itu. Itu kita melakukan research dulu. Kemudian baru kita kemas formulanya. Nah, kita kemas formulanya itu di rumah, gitu kan. Dengan alat-alat seadanya. Dengan alat-alat seadanya, belajar sana-sini, kursus ikut bikin sabun seperti apa. Akhirnya kita menemukan formula yang cocok, seperti itu. Jadi memang, apa namanya? Lalu, Mbak Eka ikut bikin sabun itu gimana, Mbak Eka? Kebetulan suami saya yang ikutan. Suami saya yang memproduksi sabun tersebut, saya yang bagian marketingnya. Jadi dulu tuh cuma berdua doang. Cuma berdua doang, saya bagian yang jualannya, suami saya yang produksi. Jadi dia tanya sana-sana-sini. Dan saya juga tanya ke teman-teman, kira-kira deterjen apa sih yang bikin kalian nggak cocok? Apa aja sih yang bikin nggak cocok? Kalian kadang suka bikin kulit tangan kering, dan lain-lain gitu kan ya. Akhirnya saya menemukan formula yang cocok dan aman dipakai. Bahkan sabun ini bisa digunakan, limbah sabunnya ini, itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi, karena saya juga masuk ke komunitas kayak zero waste gitu ya. Jadi, saya memanfaatkan, jangan sampai penggunaan air ini jadi boros gitu loh. Kita gunakan ke tempat yang lain. Jadi, misalnya mencuci dengan tangan, itu limbah airnya jangan dibuang, tapi langsung disiram ke tanaman. Tapi saya juga nggak mau klaim juga sabun ini bisa bikin subur tanaman ya. Nggak, tapi ini bisa menjadi pengganti air. Karena residu sabunnya itu tidak banyak menggunakan chemical gitu. Jadi, kita menggunakan, apa namanya, apa, kimianya itu ini, dari palm oil, dari kelapa sawit. Oke. Gitu. Oke. Jadi, memang banyak riset yang harus kita lakukan. Oke, berarti untuk teman-teman juga yang mau bikin produk dari rumahannya, pastikan ada R&D-nya tadi, riset and development-nya. Bahwa itu produk yang adalah kuliner kayak biskuit, makanan, dan sebagainya. Tetap semua harus ada bentuk perencaraannya. Sehingga nanti bisa ngatur harga modalnya juga, terbitur sama distribusinya, sehingga berpengaruh sama harga jual si produk tersebut.